Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab ya Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing terkait dengan tahap perkembangan psikososial menurut Erika Eriksen Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya terkait sama perkembangan, tahap perkembangan menurut psikoanalisis ya jadi Eriksen ini adalah boleh dibilang muridnya Freud tetapi dia memiliki pandangan yang berbeda terkait sama perkembangan manusia ada juga yang mengatakan bahwa dia bukan berbeda tetapi melengkapi apa yang disampaikan oleh Freud apapun itu, sebelum lebih lanjut silahkan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab terutama bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini dukung channel ini untuk terus berkembang dengan klik subscribe dan juga klik loncengnya sehingga bisa mendapatkan informasi ya update terkait sama video-video Psikologi Menjawab oke, saya akan mengawali sharing-sharing saya pada kesempatan kali ini dengan menyampaikan ya gambaran sekilas siapakah sebenarnya Eriksen ini, bagaimana profilnya nah Eriksen lahir di Jerman tetapi pada perkembangannya dia menjadi warga negara Amerika dan itu hal yang umum ada banyak tokoh yang awalnya memang lahirnya di Jerman dan kemudian karena satu situasi, satu kondisi ya pindah ke Amerika termasuk juga Einstein ya Einstein kan juga Jerman terus kemudian pindah ke Amerika nah Eriksen ini banyak dipengaruhi sama dua tokoh yang pertama adalah Montessori ya Montessori ini banyak atau dikenal dengan metode pembelajarannya dan kemudian juga Anna Freud Anna Freud ini penerusnya Freud ya yang pandangannya adalah terkait sama psikoanalisis dan yang berbeda dari psikoanalisis ia meyakini bahwa perkembangan manusia banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan adanya krisis pada setiap tahapan nah ini yang kemudian membedakan dengan Freud ya kalau Freud kan psikoseksual dan Freud meyakini perkembangan itu karena durungan insting yang paling dominan adalah karena durungan seksual seperti itu sedangkan menurut Eriksen bukan seperti itu gitu ya perkembangan manusia itu karena interaksinya dengan lingkungan yaitu lingkungan sosial nah Eriksen ini dipercaya sebagai pelopor pendekatan perkembangan sepanjang kehidupan atau lifespan development ya karena memang tahap perkembangan yang dia gagas itu mulai dari lahir sampai kemudian orang lanjut usia nah seperti apakah sebenarnya tahapan perkembangannya nah ini ya ada delapan tahapan perkembangan menurut Eriksen yang dikenal dengan perkembangan psikosoial psikologis sosial itu adalah yang mempengaruhi jadi yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial bagaimana kita paham yang namanya lingkungan itu ada lingkungan fisik dan juga ada lingkungan sosial nah kalau menurut Eriksen ini karena faktor lingkungan ya nah nanti akan sangat jelas terlihat di dalam paparan saya pengaruh dari sosial itu seperti apa nah delapan tahap perkembangan menurut Eriksen mulai dari basic trust versus mistrust usia 0 sampai 1 ataupun 1,5 tahun terus kemudian autonomi versus same dope 1 sampai 3 tahun terus kemudian inisiatif versus guilty ya terus kemudian industri versus inferiority terus kemudian identity versus identity confusion terus kemudian berikutnya yang keenam ada intimasi versus isolation terus kemudian generativity versus stagnation dan yang terakhir adalah integrity versus despair nah ini secara rinci seperti apa tenang saya akan kupas masing-masing tahapan ini ya karakteristiknya seperti apa lalu kemudian dinamikanya ataupun perkembangannya seperti apa nah yang pertama usia 0 sampai 1 tahun ataupun 1,5 tahun nah kalau kita nanti bisa sampai dibuka lagi ya di materi sebelumnya terkait sama perkembangan menurut psikoanalisis ini kan periodisasinya sebenarnya ya angkanya tahunnya itu sama ya kalau di Freud adalah fase oral ya nah di usia 0 sampai 1 tahun ini anak memenuhi kebutuhannya kan berasal dari orang tua jadi seluruh kebutuhannya itu berasal dari orang tua terkhusus disini adalah ibu ya yang paling dominan kan ibu ketika anak masih 1 tahun ya mulai dari kebutuhan katakanlah rasa lapar terus kemudian ataupun haus terus kemudian ketenangan dan yang lain-lainnya nah bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak itu akan menentukan apakah yang terbangun dalam diri anak trust atau mistrust ya jadi rasa aman rasa percaya terhadap dunia atau rasa curiga terhadap dunia nah ini ditentukannya disini kalau misalnya kalau ada orang yang mudah curigaan orang yang gak percaya gitu karena mikirnya negatif terus nah ini boleh juga ya di cross-check dengan teori ini ya apakah ketika usia 0 sampai 1 tahun ataupun setengah tahun itu respon orang tuanya terlalu khusus ibu ini itu seperti apa gitu ya kan misalnya seorang anak menangis ya nangis itu kan bahasa yang sangat-sangat general bagi anak dalam arti apa ya lapar ya nangis takut ya nangis misalnya nangisnya itu karena lapar lalu yang datang itu bukan si ibu yang memang bisa memenuhinya misalnya yang datang adalah mungkin saudaranya atau simbahnya atau yang lainnya tantannya dan yang lain-lain yang jelas tidak langsung bisa memenuhi nah kalau memang dinamikanya seperti itu ya kira-kira yang berkembang dalam diri anak apa apakah trust atau mistrust nah ini menarik sekali ya jadi ini teori tapi saya kira menarik untuk kemudian juga diuji di lapangan nah hipotesisnya yang lebih besar adalah ketika kemudian anak butuh sesuatu tetapi responnya yang sering itu adalah tidak sesuai dengan yang diharapkan maka yang terbangun dalam diri anak dalam mistrust rasa curiga rasa tidak percaya terhadap lingkungan lingkungannya tidak aman bagi dia karena apa pengalaman ini terbangun ya terbangun dari dalam diri anak hasil dari interaksi sosial yang didapatkan nah trust sama mistrust ini karena ada dua ini nah ini yang disebut dengan krisis nah di krisis ini kemudian memunculkan di dalam diri seseorang itu namanya harapan jadi harapan itu muncul sebagai hasil dialog antara trust dengan mistrust nah ini ya ini ini coba mungkin bisa sambil diranungkan diri sendiri saya termasuk orang yang curigaan atau saya orang yang percaya nah yang bagus yang mana yang bagus sebenarnya adalah berimbang ya kalau kemudian orangnya misalnya kok semuanya langsung dipenuhi terus orangnya terlalu trust akhirnya mudah dibohongi kan karena ketemu siapa aja itu pokoknya mudah percaya lah gitu nah dilalahnya dilalahnya ketemu sama orang yang dia ini memanfaatkan situasi gitu jadi kena tipu melulu karena mungkin terlalu percaya ya terus atau mungkin pemenuhan kebutuhan itu tidak tidak sebagaimana yang diharapan seringnya itu kurang yang terbangun adalah mistrust orangnya curigaan kita maksudnya baik tetapi kok curiga terus nah sehingga disampaikan menurut Erickson itu ya mestinya adalah seimbang ya nah ukuran seimbang ini yang kita kuantifikasikan itu seperti apa nah ini juga juga sulit tapi intinya adalah seimbang tidak boleh kemudian berasbilah intinya seperti itu ya oke berikutnya usia 1 ataupun 1,5 tahun sampai 3 tahun ini kalau menurut Freud ini pada fase anal ya disini yang terjadi adalah autonomy versus same doubt ya ketika anak sudah bisa berjalan ini usianya 1 setengah tahun sampai 3 tahun ini kan anak sudah berjalan bergerak terus kemudian asik bermain kan eksplor lingkungan itu kan nah di sisi lain ini dihadapkan dengan orang tua yang punya sikap dan pengaturan ya kalau kalau posisi disini ini bukan hanya ibu tetapi juga ayah ya jadi tidak kemudian kalau sudah semakin besar itu lingkungan sosialnya itu sudah semakin luas nah pada tahapan ini anak akan mengembangkan namanya autonomy versusnya adalah rasa malu dan ragu apakah kemudian anak dia memiliki apa durungan untuk kemudian melakukannya secara autonomy ya secara sendiri yang kemudian di dalamnya itu ada kemauan ya hasil garuk antara autonomy versus ragu-ragu atau yang muncul adalah ragu-ragu ya misalnya adalah ketika anak bermain nah ini respons orang tua seperti apa ini ini menarik ya atau misalnya ketika kita bertemu dengan orang yang tidak bisa mandiri ya dia ini ragu-ragu ini bisa di crosscheck ketika usia 1,5 tahun sampai 3 tahun itu yang terjadi apa gimana sih responnya orang tua apakah kemudian dia sangat membatasi jadi mungkin serba tidak boleh serba ini itu misalnya ya banyak banyak sekali syaratnya atau misalnya adalah kok orang ini ragu-ragu nah di usia 1,5 tahun sampai kemudian 3 tahun apa yang terjadi misalnya anak melakukan ini apakah disetujui atau kemudian bahkan tidak diperbolehkan nah sebagaimana kita ketahui kan kalau anak usia 1,5 tahun sampai 3 tahun ini kan kuriosity durungan ingin tahunya itu luar biasa nanti kita bahas konsep kuriosity itu sebenarnya ada di perkembangan kognitif rasa ingin tahunya itu luar biasa ingin ini itu pokoknya ingin explore lingkungan nah bagaimana respon orang tua ini akan menimbulkan ini apakah dia bisa otonomi artinya rasa apa ya semacam kemandiran untuk melakukan sesuatu atau dia ini ragu-ragu harus minta pertimbangan nah ini juga ya kalau misalnya ada orang-orang yang dia ini sedikit-sedikit minta pertimbangan pas masa diwasanya benar gak ketika masa kecil itu mungkin mau pakai baju aja itu diatur-atur sama orang tua pokoknya baju kamu itu harus sesuai sama ibu kalau enggak ya mungkin ya seperti itu ya nah ini jadi saya kira jadi diskusi yang menarik bagi kita terkait sama teori ini nah berikutnya adalah usia 3-6 tahun ini kan usia-usia terutama udah 4 tahun 5 tahun kan playgroup terus sudah mau masuk SD ya TK 6 tahun kan nah anak sudah mulai mengembangkan kemauannya jadi sebelumnya jadi muncul nih kemauan lalu melakukan hal yang disuka nah orang tua dan lingkungan itu berhadapan dengan anak apakah dia akan memberikan durungan atau kemudian memberikan larangan menunda atau meneruskan yang anak ingin lakukan disini nanti akan muncul yang namanya anak dalam diri anak itu inisiatif atau dia ini ada perasaan berdosa ketika anak melakukan sesuatu misalnya ya namanya anak-anak kan ketika kecil misalnya melihat ayahnya sedang muncul si motor dia ingin ikut juga nah responnya orang tua seperti apa apakah kemudian membiarkan anak atau kemudian memang memperpulihkan anak atau misalnya anak mau mencuci piring misalnya ya ikut-ikutan mencuci piring anak cewek apakah kemudian diizinkan oleh orang tuanya atau kemudian tidak boleh yang tidak boleh itu sebenarnya karena rasa takut pecah dan seterusnya piringnya yang pecah dan yang lain-lain nah ini akan mengandung konsekuensi apapun responnya itu akan mengandung konsekuensi di dalam diri anak sendiri itu muncul inisiatif atau muncul perasaan berdosa bersalah ini aku kayaknya gak bisa gak gak apa namanya kalau melakukan ini bakal ada salah dimarah-marah seterusnya nah sehingga disini orang tua mesti bisa istilahnya mempertimbangkanlah responnya terhadap anak kalau misalnya katakanlah anak ingin membantu mencuci piring pada usia ini nah ya memang harus apa namanya kalau misalnya khawatir percaya gimana caranya mungkin piring-piringnya diganti yang plastik gitu ya atau mungkin kalau menggunakan piring secara langsung khawatir itu sehingga dibikin mainan piring-piring jadi seperti itu ya atau kalau khawatir kalau kemudian kotor ya harus punya solusi jadi disini konsekuensinya adalah atau kalau dewasa itu akan menjadi orang yang punya inisiatif atau inisiatifnya itu tidak menjur nah menarik bagi kita semuanya kalau misalnya kita ketemu sama orang yang sudah dewasa ya orangnya kok gak bekas gak punya inisiatif melihat situasi kok dia itu gak ngerespon kok kayaknya itu gak menunjukkan tanggung jawab inisiatifnya gak muncul nih nah bisa dicek usia 3-6 tahun apakah di hidup dia itu dalam tanda kutip terlalu banyak gak boleh jadi mau melakukan ini gak boleh mau melakukan itu gak boleh dan seterusnya tanpa kemudian ada solusi saya kira sih orang-orang yang inisiatifnya itu gak muncul karena ketika anak-anak dia mau mencoba sesuatu itu gak boleh ini gak boleh itu dan seterusnya dan tidak ada solusi gitu nah disini dialog antara inisiatif dan guilty rasa bersalahnya akan munculkan yang namanya tujuan burbus berikutnya usia 6 tahun sampai pubertas ini masa ketika anak masuk SD sampai kemudian SMP nah tahapannya disini adalah industri versus inferiority ini kalau sebelumnya anak memiliki tujuan tadi ya punya inisiatif terus kemudian berkembang tujuannya nah di usia ini 6 tahun sampai pubertas ini secara usia anak memasuki sekolah yang di dalamnya ada banyak tuntutan jadi lingkungan sosialnya sudah semakin luas lagi bukan hanya orang tua bukan hanya teman gitu ya tetapi disini ada sekolah yang sudah masuk di kehidupan anak dan beminan karena dari sisi waktunya memang lebih banyak atau banyak waktu yang di sekolah nah disini anak dihadapkan perkembangan ketekunan industri versus rasa rendah diri inferiority jadi intinya adalah seorang seseorang atau anak di usia ini membutuhkan yang namanya prestasi agar dia ini tidak rendah diri dan prestasi ini akan mendorong dia untuk tekun untuk terus melakukan itu secara kontinus secara terus-menerus nah jadi pertanyaan buat kita semuanya kalau misalnya ada orang-orang yang tidak percaya diri benar gak sih ini kalau logikanya kita balik ya untuk membuktikan teori ini ya ketika orang tidak atau merasa inferior rendah diri tidak percaya diri benarkah ketika usia 6 tahun sampai pubertas itu itu dia minim prestasi atau nyaris tidak ada prestasi tidak ada sesuatu yang membagakan kalau saya sendiri pernah mencoba seperti itu ya saya bertanya ke banyak orang terutama yang memang katakanlah tidak percaya diri prestasi apa nih yang selama ini sudah didapatkan mereka kesulitan untuk mencari prestasi ya nah disinilah peran kita sebagai orang tua untuk menumbuhkan yang namanya industri ketepunan ya membangun rasa percaya diri dengan apa dengan membuat anak memiliki prestasi apapun itu sekecil apapun tidak masalah ya misalnya adalah ketika anak TK ini ya TK ikutlahkanlah lomba yang sekiranya memang dia pas menang minimal banget seperti itu ya jadi dia punya rasa kebanggaan pernah nih punya prestasi dan itu akan menjadi modal dia untuk akun jangan sampai boleh dibilang kosongan gitu enggak adalah prestasinya punyailah bikinlah kalau perlu mungkin sekolahnya dibikin semua siswa masuk nominasi nah kompetisi itu muncul sebagai hasil dialog antara industri dan inferiority disini nanti akan mengembangkan yang namanya kompetisi persaingan persaingan dalam arti disini dia mengoptimalkan potensi dia bukan kemudian kompetensi yang buruk dalam arti menghalalkan segala cara nah berikutnya ketika usia pubertas sampai kemudian dewasa muda ini tahap perkembangannya disebut dengan identity versus identity confusion nah ini menarik juga dan ini banyak kita temukan terutama saya sendiri banyak juga menemukan terkait sama ini terkait sama masa-masa ini dimana ketika seseorang itu mengalami yang namanya kebingungan identitas di masa-masa remaja itu kan masa-masa yang disebut pencarian jadi diri secara fisik seseorang itu perkembangan organ reproduksinya itu mencapai kematangan di masa ini pubertas sampai dewasa dan terjadi perubahan fisik karena dipengaruhi hormon muncul kemudian citra diri penilaian terhadap diri yang kemudian disini seseorang itu terhadapkan perkembangan antara identitas siapa saya sebenarnya sisi positif apa yang saya punya negatif sama positif saya itu lebih banyak yang mana tujuan hidup saya itu mau kemana sih nah disini ada yang disebut krisis identitas ini muncul karena adanya pilihan-pilihan yang berat ya ini ini menjadi tantangan bagi kita semuanya benar atau enggak ketika kemudian di masa ini seseorang itu mengalami namanya krisis identitas dia kebingungan jati diri dia sebenarnya siapa saya sih nah ketika orang bisa menilai dirinya secara positif mengenali dirinya ya baik kelemahan ataupun kelebihannya dan bisa mengelola kelemahan kelebihannya nah disini akan muncul identitas identitas diri oh saya seperti ini jadi konsep dirinya terbangun dengan baik tetapi kalau dia merasa bahwa penilaian diri dia negatif penilaian orang lain negatif ya dia akan merasa kebingungan kebingungan akan identitas siapa ini saya nih nah ini jadi tantangan ada banyak saya kira ada banyak lah ya setidaknya yang saya temukan mungkin untuk orang lain mungkin beda tapi intinya misalnya ada kesulitan ketika orang memilih jurusan karena apa masalahnya karena mereka tidak memiliki tidak jelas tujuan hidup rencana karirnya seperti apa tidak mengenal potensinya dan ada banyak yang bilang ini saya cocoknya dimana nah sebenarnya adalah permasalahannya karena disini sehingga orang tua ini panting perannya untuk kemudian membantu ataupun sekolah ataupun lingkungan untuk mensupport apa yang sebenarnya dalam diri anak ini kelebihannya kekurangannya terus kemudian dia ke depan mau seperti apa disinilah nanti akan muncul yang disebut dengan kesetiaan ini muncul sebagai hasil dialog antara identiti versus identiti confusion kesetiaan terhadap pandangan diri dia sendiri menurut saya itu seperti ini oh ternyata ada seperti ini oh cocok terus kemudian istilahnya apa digabungkan diintegrasikan dalam dirinya berikutnya adalah disebut intimasi versus isolation ketika disebut usia dewasa muda 20 sampai 30 tahun ini usia-usia dimana orang ada yang masih kuliah ataupun ada yang sudah kuliah atau mungkin yang lulus SMK sudah bekerja sehingga masa ketika seseorangnya mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan juga kehidupan rumah tangga memulai yang namanya coba untuk merancang kehidupan rumah tangga seperti itu nah disini seseorang dihadapkan perkembangan antara membangun hubungan dekat ataupun akrab nah jika tidak berhasil maka yang terjadi adalah berkembang adanya isolasi atau rasa rendah diri nah ini disini tantangannya perkembangan adalah kemampuan untuk kemudian bisa membangun hubungan yang dekat ketika memang tidak bisa itu akan muncul namanya rasa sendiri ataupun isolasi nah pertanyaannya adalah ini tidak muncul dengan tiba-tiba kemampuan seseorang untuk membangun hubungan dengan orang lain itu sebenarnya dilandasi dari perkembangan perkembangan awal ya dari yang pertama trust sama mistrust orang akan sulit untuk membangun hubungan dekat kalau orang ini mudah curiga tidak bisa trust sama orang lain ya nah ini jadi diskusi yang menarik akhirnya yang buat kita kalau misalnya orang sulit untuk membangun hubungan dekat berarti masalahnya ada di masa lalunya ya nah dicocokan ya apakah ketika kecil usia saat semisra 0 sampai 1 setengah tahun itu seperti apa nih respon dari kedua orang tuanya gitu ya atau kemudian di sesi di berikut berikutnya itu ketika pada tahapan industri orang untuk bisa membangun hubungan dekat itu kan harus punya ketekunan ya harus punya semacam prestasi yang jadi model dia untuk istilahnya apa ya terbangun percaya diri nah punya enggak itu di masa itu nah ini jadi jadi semacam pelajaran ya bagi kita semuanya bahwa sekaligus ini disampaikan oleh Erickson bahwa perkembangan di masa-masa sebelumnya itu akan berpengaruh ke berikut-berikutnya dan berikut-berikutnya itu ditentukan oleh sebelumnya ini istilahnya itu apa ya yang mungkin nanti saya bisa tuliskan di kolom deskripsi ya istilahnya saya kelupaan istilahnya nah cinta itu muncul sebagai hasil dialog antara intimasi dan isolation nah ini jadi pertanyaan kalau misalnya orang kok memilih menjomblo terus masalahnya sebenarnya apa mungkin kesulitannya adalah disini ya kesulitan di dalam membangun hubungan nah kalau dibongkar saya sih memiliki keyakinan bahwa konsep diatras sama mistras kurang gitu ya terus industri dia juga kurang atau bahkan autonomi dia kurang inisiatifnya juga kurang saya kira bisa lah kita kita ketahui dengan ditarik mundur ya di perkembangan sebelumnya nah berikutnya adalah Dewasa Tengah ini masa 30 tahun sampai 65 tahun ya 60 tahun 65 tahun atau menjelang lanjut usia nah masa ketika seseorang sudah berkeluarga sudah punya anak karir juga sudah mapan sudah lumayan punya posisi masyarakat juga menduduki posisi nah disinilah orang dihadapkan yang namanya generativity versus stagnation jadi mengembangkan orang lain versus stagnasi bisa tengok sama diri kita sendiri ya ketika usia ini sudahkah seseorang punya sense di dalam mengembangkan diri yaitu anaknya untuk mendidik anak sebagai bagian dari meneruskan perjuangan ataupun sita-sita orang tua atau mendidik bawahan atau berkontribusi mengembangkan masyarakat nah kalau kemudian ini tidak bisa maka yang terjadi adalah stagnasi ya berhenti lah jadi gimana ya menjelaskan stuck ini lah nah mungkin bagi bagi anda yang usia-usianya sudah memasuk ini akan cukup paham lah stuck ya ini kalau di dalam perusahaan kan ada namanya developing others kemampuan untuk mengembangkan orang lain ini salah satu kompetensi terutama ketika sudah menduduki jabatan yang tinggi ya misalnya manager seperti itu dan itu jadi kompetensi yang wajib nah berikutnya itu adalah integratif versus dispire ini ketika masa sudah lanjut usia seseorang sudah berusia lanjut dan dia akan melakukan refleksi dia akan melihat seluruh perjalanan itu dia dari awal sampai kemudian akhir dan dia akan menilai puas enggak sejauh mana pencapaian yang dia dapatkan selama ini ketika dia merasa puas akan muncul yang disebut dengan integriti ya integriti dia mengintegrasikan bahwa hidup saya itu memang membahagiakan menyenangkan seperti itu ya bukan kemudian kalau terjadi sebaliknya misalnya dievaluasi di kehidupan dia ada hal-hal yang tidak puas tidak tercapai muncul disini kecewa di kehidupan merasa dispire terpisah punya jarak dengan realitas kehidupan yang dia punya nah ini misalnya ditunjukkan dengan apa ya ada orang-orang yang katakanlah itu bukannya memberikan support ke orang yang lebih muda tapi dia itu mengevaluasi begini 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 pokoknya kelihatan semuanya serba salah nah kalau orang melihat itu serba salah wisdomnya tidak muncul disitulah sebenarnya dia belum terintegriti dia masih despite karena ada rasa kecewa ketika proses evaluasi yang dilakukan oleh dia terhadap orang lain pokoknya itu di mata dia kelihatan salah semua itu sebenarnya adalah dia sedang mengevaluasi diri dia sendiri yang diucapkan adalah kondisi dia sendiri yang kemudian terwujud dalam bentuk khawatir dan kalau wisdom akan munculnya adalah jangan sampai kamu seperti ini bahwa saya orang tua sudah melakukan ini ini kayaknya tidak berhasil kamu harus lakukan ini bukan kemudian syifatnya adalah banyak mengkritik nah ini ini juga benar atau enggak sih seperti ini bisa bisa di krosek saya kira jadi studi yang menarik ya atau diskusi menarik oke nah itulah tahapan-tahapan perkembangan psikososial menurut Erickson ya dan sangat jelas tadi bagaimana peran lingkungan itu mempengaruhi sekaligus juga istilahnya bahwa konteks lingkungan yang kemudian dari waktu-waktu semakin luas yang awalnya dia adalah bagian dari seolah-olah tampak pasif sampai kemudian dia ini aktif dan juga kreatif karena memunculkan hal-hal yang yang baru sekalipun ada krisis ataupun versus atau konflik ya lalu muncul sesuatu yang baru nah ini kan menunjukkan bahwa manusia itu punya kreatif atau kalau menurut Erickson itu ada ego kreatif yang kemudian memunculkan hal-hal yang yang baru dari situasi yang apa namanya krisis oke demikian dari saya mudah-mudahan bermanfaat sebenarnya cukup panjang untuk kita bahas kita membahas Erickson ini dari tahap perkembangannya belum berbicara soal kepribadian manusia itu seperti apa mungkin dalam kesempatan yang lain ataupun video yang lain ya saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan kepoin video-video Psikologi Menjawab bagikan pada orang-orang pada saudara ataupun kerabat anda dan mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari video-video di Psikologi Menjawab terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh